Pemirsa maraknya penggalian dan juga pencarian benda-benda peninggalan situs peradaban prasejarah di Desa Suakandis, Kecamatan Gumpay, Kabupaten Moro, Jambi belakangan ini melibatkan masyarakat dan juga indikasi oknum sindikat perdagangan barang antik. Akibat hal tersebut, kawasan sejarah menjadi rusak dan menghilangkan benda sejarah Jambi. Beri informasi bahwa beberapa bulan belakangan ini, banyak masyarakat mencari-cari benda sejarah baik di area sungai maupun darat. Sehingga hal ini pun membuat resah dan berdampak pada pencemaran sungai Kumpay dan Batanghari. Diketahui bahwa daerah Suakandis tersebut merupakan kawasan peninggalan situs peradaban prasejarah dan peninggalan perjuangan melawan Belanda pada beberapa titik kawasan. Meski sudah dilakukan sosialisasi oleh pihak kecamatan dan desa, namun pencarian benda sejarah atau barang antik terus dilakukan bahkan ada yang menggunakan kapal dan menyelam di dasar sungai. Benda-benda peninggalan sejarah ini memang sangat bernilai harganya yang nantinya benda tersebut akan dijual kepada sindikat perdagangan barang antik. Pihak desa dan kecamatan Kumpay pun telah melaporkan hal tersebut ke BPCB, Polda Jambi, dan ESDM dan berharap dapat segera ditindak lanjuti. Tim Jek TV melaporkan.